Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Lidah api itu Terus dan terus merambah Terus dan terus merambah Dari satu orang ke orang yang lain Dari kelompok yang satu ke kelompok yang lain Bahkan dari bangsa yang satu ke bangsa yang lain Harus diakui Api ini Dirindukan banyak orang Mengapa dirindukan Ternyata api itu adalah api roh kudus yang adalah api pentakosta Bapak ibu yang dikasih Tuhan Api roh kudus yang adalah api pentakosta Itu diharapkan Mendiami kita Dan membakar setiap kita Mengapa? Ketika seseorang didiami Dan dihanggapi oleh api pentakosta Maka hidupnya akan beda Cara pandangnya beda Cara pandang pelayanannya beda Dan Dia akan dibuat beda oleh Tuhan Kenapa? Tekstnya jelas Coba kita akan lihat dalam Satu Samuel pasal yang ke sepuluh Ayat 6 sampai 7 Bilang begini Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka Dan berubah menjadi manusia yang lain Apabila tanda-tanda ini terjadi atasmu Lakukan apa saja Yang didapat oleh tanganmu Sebab Allah menyertai engkau Bapak ibu yang dikasih Tuhan Rindukanlah Api itu ada di hati kita Rindukanlah api itu membakar semangat kita Karena memang itulah yang membuat kita beda Dari orang-orang yang lain Hari ini Kita sedang menantikan Pencuran roh kudus api pentakosta itu Buka hatimu Buka pikiranmu Nantikan dia Dia Siap diberikan kepada siapa yang memintanya Allah yang berjanji Dia akan pernah ikat janji Dia akan berikan api itu Dia akan berikan roh kudusnya Kepada siapa yang memintanya Taruhkan dalam hati kita Haus dan lapar Terhadap api itu Supaya Api itu Memenuhi hidup kita Dan akan Mewarna hidup kita Sehingga Hidup kita Menjadi berbeda Oleh karena adanya api Yang membakar setiap kita Bapak ibu Hari ini Taruhkan dalam hati kita masing-masing Sebuah khausan Untuk dipenuhi api roh kudus Karena ini akan membuat kita beda Siapapun kita Apapun kondisinya Apapun yang terbelakang pendidikannya Hari ini Mari Kita memiliki rasa haus lapar Terhadap api itu Supaya api itu diberikan Dan hidup kita Akan diwarnai Oleh api Yang ini roh kudus sendiri Mari kita berdoa Bapak kami yang ada di surga Terima kasih Hari ini kami diingatkan kembali Betapa pentingnya Roh kudus bagi kami Betapa pentingnya Hidup ini penuhi Api roh kudus Karena ini akan membuat kami berbeda Dari kehidupan yang lain Ini akan membuat kami berbeda Ketika kami melihat Kenyataan dan pelayanan Untuk itu Tuhan Tolong kami sekalian Manakala ada di antara Umat-umatmu Yang sedang merindukan Jamahanmu Lawatanmu Kepenuhan roh kudus itu Pagi hari ini kami mintakan Anugerahku Sudalam nama Tuhan Yesus Yang apabila Dalam benaknya Sudah mulai muncul Kesuaman Tuhan Pagi hari ini kami minta Anugerahku Sudalam nama Tuhan Yesus Roh kudus datangi mereka Bakar kembali semangatnya Supaya hidupnya menjadi beda Oleh karena hadirnya Roh kudus dalam hidup sekalian Terima kasih Bapak Demikian doa kami kepada Bapak di surga Dalam nama Tuhan Yesus kami memohonkannya Haleluya Amen Selamat pagi Nantikan hadirnya roh kudus Dia dijanjikan buat kita Tuhan memberkati Amen Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton